Intro Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya Julius Gunawan Kesianto di channel youtube ini Teman-teman sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan kalian semua Para penonton setiap channel youtube ini bagaimana kapan teman-teman Dan saya yakin semuanya dalam kondisi sehat walafiat Dan selalu diberkati oleh Tuhan kita Jadi teman-teman pada kesempatan yang indah ini Saya berada di Kecamatan Balung Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Dan tentunya masih masuk dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Sebagai negara tercinta kita teman-teman Dan pada kesempatan yang indah ini Saya sangat berbahagia sekali dalam menyajikan konten Pesembahan dari saya untuk kalian semua Para penonton setiap channel youtube ini Dikarenakan saat ini saya akan mengajak kalian semua Untuk menerusuri Sejak sejarah kereta api Yang bersejarah di Kabupaten Jember ini Seperti biasa Saya akan membalik kamera saya Dari kamera depan menuju ke kamera belakang Agar kalian semua dapat menikmati Indahnya pemandangan disini Oke teman-teman pembalikan kamera Dimulai dari sekarang Setelah saya membalik kamera saya Dari kamera depan menuju ke kamera belakang Beginilah suasana di perkampungan warga Yang terletak di Kecamatan Balung Kabupaten Jember Jawa Timur Suasananya sangat begitu damai sekali Dan tentram disini teman-teman Kita harus jaga kedamaian dan keteraman Di dalam negara Republik Indonesia Sebagai negara tercinta kita Agar nantinya negara Republik Indonesia ini Dapat menjadi negara yang luar biasa Bermatabat di seluruh penjuru bumi Di Kecamatan Balung sendiri Dahulu terdapat jalur kereta api Yang menghubungkan antara Rambi Puji Menuju ke Balung Dan kemudian ada percabangan lagi Dari Balung itu menuju ke Ambulu Dari Balung juga Itu ada percabangan lagi Yang menuju ke arah Puger Yang terletak di selatan Kabupaten Jember Serta dari Balung juga Terdapat percabangan lagi Tapi start pointnya Dari stasiun Kasiam Lor Yang terletak di Kecamatan Puger Yakni menuju ke arah Kota Lumajang Yang dibangun oleh perusahaan Perkereta apian Hindia Belanda Staspor Wagen Untuk segmen Jadul kereta api lintas Rambi Puji Balung Puger Dan Balung menuju ke Ambulu Itu dibangun pada tahun 1913 silam Dan Dari segmen Balung menuju ke Lumajang Itu dibangun pada tahun 1927 Hingga selesai total pada tahun 1928 silam Oleh perusahaan Kereta api yang sama Yakni Staspor Wagen Ternyata di stasiun Balung Sendiri Terdapat Fasilitas Perbaikan Kereta api Yakni Sebuah depo Lokomotif Yang masih Tersisa di tempat ini Dan Puji Tuhan Masih dijaga Direstarikan oleh warga Setempat di Kecamatan Balung Ini Sebagai Bukti Otentik Bahwasannya Disini Dahulu Terdapat Sejarah Kereta api Yang sangat Besejarah Di Kabupaten Jember Nah Depo Lokomotif Dari Stasiun Balung Itu Ada Di Depan Kita Semua Bagi teman-teman Yang menonton video Persembahan dari saya Melalui Layar Smartphone Layar Komputer Layar Televisi Yang Kalian Miliki Di Lumah Tercinta Kalian Masing-masing Inilah Depo Lokomotif Balung Yang Sangat Bersejarah Di Kecamatan Balung Luar Biasa Jadi Dulu Lokomotif Dan Rangkaian Gerpung Kereta Api Pada Saat Jalur Kereta Api Ini Masih Aktif Di Perbaiki Disini Serta Lokomotif Lokomotif Itu Singgah Disini Dan Tidur Disini Komplek Depo Lokomotif Balung Pak Lihat Ini Pak Misi Senang sejarah Pak Saya Bangun Masih Asli Peninggalan Dari Masa Kolonel Belanda Dahulu Meskipun Atapnya Sudah Hilang Namun Saya Sangat Bersyukur Sekali Berada Disini Dan Dapat Menyajikan Konten Yang Bermanfaat Bagi Penonton Tercinta Saya Nah Ini Masih Ada Bagiannya Jadi Dulu Lokomotif Bersandar Di atas Ini Ini kan Ada Sebuah Coakan Tapi Ditimbun Oleh Warga Setempat Dan Setelah Lokomotif Di atas Ini Maka Mekanik Pegawai Kereta Api Pada Saat Jarur Ini Masih Aktif Itu Dapat Berosot Dan Memperbaiki Rangkaian Lokomotif Itu Di bawah Ya Ada Yang Ngencengi Baut Ada Pula Yang Menampung Oli Ada Pula Yang Mengganti Sperpat Di Bogi Kereta Api Pada Saat Itu Teman Teman Ini Ruangannya Saat Ini Digunakan Sebagai Tempat Tinggal Sementara Bagi Penduduk Di Wilayah Kecamatan Balung Salah Satu Penduduk Ya Teman Teman Oh Ya Sedikit Informasi Kepada Kalian Semua Para Penonton Setiap Channel Youtube Ini Karena Volume Perjalanan Kereta Api Pada Saat Jalur Ini Masih Aktif Itu Berkembang Pesat Dan Sangat Sibuk Sekali Pada Saat Itu Maka Lebar Lebar Jalur Kereta Apinya Di Perbarui Teman Teman Jadi Dari 600 Millimeter Menjadi 1000 Koma 1067 Millimeter Sebagai Lebar Jalur Kereta Standar Di Negara Republik Indonesia Tercinta Kita Teman Itu Dari Rambi Puji Sampai Balung Balung Sampai Ke Arah Kota Lumajang Teman Teman Itu Di Upgrade Sedangkan Lintas Balung Sampai Puger Itu Dinonatifkan Sedangkan Lintas Ambulu Sampai Ke Arah Balung Itu Masih Tetap 600 Millimeter Jalurnya Yang Di Upgrade Cuma Lintas Rambi Puji Balung Lumajang Saja Yang Di Upgrade Menjadi Jalur Standar Kereta Api Di Indonesia Yakni 1067 Millimeter Itu Pada Tahun 1928 Silam Kalau Lintas Dari Balung Menuju Ke Puger Itu Dicabut Duluan Sedangkan Dari Balung Menuju Ke Ambulu Dicabut Pada Tahun 1945 Dan Di Aktifkan Kembali Oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api Pada Saat Itu 1950 Itu Kan Masih DKA Jawatan Kereta Api Nah Di Aktifkan Kembali Sampai Ke Ambulu Namun Dinon Aktifkan Pada Tahun 1976 Nah Setelah Diaktifkan Kembali Itu Kan Jalurnya Di Upgrade Juga Menjadi 10,67 1067 Millimeter Tapi Jalur Kereta Api Dari Rabi Puji Balung Menuju Lumajang Karena Kalah Dengan Moda Transportasi Lainnya Maka Pada Tahun 1986 Perusahaan Jawatan Kereta Api Disingkat PCKA Menonaktifkan Jalur Kereta Api Ini Ini Bagian Sampingnya Dari Depo Lokomotif Balung Oke Teman-teman Terima kasih Anda telah Menonton Video Persembahan Dari Saya Mengenai Review Singkat Depo Lokomotif Balung Yang Barusan Saya Kunjungi Ini Ada pun Salah Kata Ataupun Sesuatu Hal Yang Kurang Berkenan Di Hadapan Kalian Semua Para Peronton Setiap Channel Youtube Ini Saya Tentunya Mohon Maaf Sebesar Besarnya Kiranya Video Pesembahan Dari Saya Ini Dapat Memberkati Kalian Semua Para Penonton Tercinta Saya Dan Teman-teman Tetap Terus Tersetarikan Jagat Bangsa Indonesia Ini Agar Nantinya Dapat Ditipati Oleh Anak Cucu Kita Serta Jangan Lupa Untuk Senandasya Berdoa Kepada Tuhan Alas Sang Pencipta Kita Karena Berdoa Ialah Tetap Tulus Jaga Kesehatan Waspada Di Jalan Keluarga Anda Menurut Di Rumah Dan Tetap Terus Cintailah Negara Republik Indonesia Ini Dimanapun Kita Berada Kibarkanlah Bentara Putih Sampai Keseluruh Penjuru Dunia Agar Dunia Mengerti Bahwasannya Negara Tercinta Kita Republik Indonesia Adalah Negara Yang Begitu Hebat Di Mata Dunia Oke Teman-teman Pada Akhirnya Saya Yurius Konek Kristianto Dari Kecamatan Balung Kabupaten Jember Melaporkan Untuk kalian semua Para penonton Setiap channel Youtube Ini Sekian Tuhan Yesus Memberkati